Retinol Tak cocok pakai retinol ini tiga cara lain untuk menyamarkan keriput. TMPO, CEO, Jakarta Retinol adalah salah satu bahan aktif untuk masalah kulit yang tak terhitung jumlahnya, termasuk garis halus dan keriput. Tapi retinol tidak cocok untuk semua orang. Jika Anda telah menggunakan banyak produk retinol yang dijual bebas hanya untuk menemui iritasi, kepekaan, dan kemerahan. Ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Namun untungnya, ada banyak solusi penuaan kulit yang lebih sehat di luar sana. Berikut ini tiga opsi untuk pengganti retinol. Baca juga rut ini. Tas perawatan kulit mingguan untuk mengencangkan dan mencerahkan kulit Anda dapat mengatasi kerutan pada sumbernya dengan menambahkan suplemen kolagen ke dalam rut ini tas Anda. Lihat. Agar kulit berfungsi dengan baik dan tanpa kawet muda. Struktur lapisan dermal harus dipertahankan. Tetapi seiring bertambahnya usia, struktur ini menderita karena fibroblast tua menghasilkan lebih sedikit kolagen. Hal ini menyebabkan tanda. Tanda penuaan kulit seperti kendur dan garis halus yang biasanya paling menonjol di wajah. Saat produksi alami Anda melambat, suplementasi kolagen dapat membantu memulihkan prosesnya. Beberapa orang beranggapan bahwa kolagen tidak dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Tetapi itu hanyalah mitos belaka. Solusinya Anda harus menemukan peptida kolagen terhidrolisis untuk memastikan penyerapan yang tepat. Baca juga enam panduan menggunakan face roller untuk perawatan topikal. Siapkan serum bakuciol. Pikirkan bahan ini sebagai sepupu retinol yang lebih lembut. Meskipun bakuciol belum dipelajari secara ekstensif seperti retinol. Hasil awalnya cukup menjanjikan. Dalam satu studi double, blin, terkontrol placebo, bakuciol dan retinol secara signifikan menurunkan area permukaan kerutan dan hiperpigmentasi, tanpa perbedaan statistik antara senyawa, catat para peneliti. Pengguna bakuciol melaporkan sedikit efek samping yang kurang nyaman seperti kekeringan dan iritasi, sedangkan pengguna retinol melaporkan lebih banyak efek samping seperti kulit wajah bersisik dan perih. Akhirnya, mulailah memijat wajah Anda jika Anda belum melakukannya. Dan bagi mereka yang telah bereksperimen dengan ritual ini, berulang kali, pertimbangkan untuk menjadikannya sebagai rutinitas harian Anda. Ada banyak cara untuk melakukan pijat wajah ditambah lebih banyak kalat di pasar untuk dijelajahi. Anda dapat memilih gua sha face roller atau menggunakan kedua tangan Anda sendiri. M.I.N. D.B.O.D.Y.G.R.N. Pilihan editor 4 hal yang perlu diketahui sebelum menggunakan retinol untuk perawatan kulit selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.ko dikan altelegram Tempo.ko update. Klik untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!